Sebagai mahasiswa, kalian pasti pengen banget dong membanggakan serta meringankan beban orang tua? Nah, kalian bisa mewujudkan mimpi kalian dengan mengikuti program beasiswa. Kali ini, aku, Queen Freya Aiko, akan kupas tuntas beberapa program beasiswa di UNS. Yuk tonton sampai habis! Ada berbagai jenis beasiswa di UNS yang bisa banget kalian ikutin. Yang pertama, ada beasiswa dari pemerintah, yaitu ISMA, ISMAVO, dan KIPK. Kedua, ada beasiswa dari swasta, yaitu JARU+, Axel Führer Leader, BSI Scholarship, dan Pertamina Sobat Bumi. Dan yang ketiga, ada beasiswa dari alumni, yaitu BLB Surakarta. Halo, kelahan-kelahan aku Yatala Beryabu. Saya dipanggil Iyan. Aku menghasiswa sektor Angkatan 2020 dan kemarin aku menjadi URB di ISMA 2022. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Rizki Nur Fadila. Biasa dipanggil Fadila. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Lingkungan, Angkatan 2020. Saat ini aku sedang mendapatkan beasiswa dari JARU Foundation. Oke, kalau ISMA itu secara mudahnya beasiswa dari pemerintah yang ngebiarin kita, terutama anak-anak S1, buat ikut pertukaran, bukan pertukaran sih ya sebenarnya, tapi studi di luar negeri selama satu semester. Kayak gitu, mudahnya. JARU Foundation itu sebenarnya ada lima sub bidang. Jadi bisa dikatakan aku jadi salah satu bagian dari bidang itu. Yang pertama ada yang paling terkenal tentu aja JARU Badminton. Yang kedua yang aku dapat itu namanya JARU Biasiswa Plus. Terus yang ketiga itu ada JARU yang bergerak di bidang lingkungan. Terus ada JARU yang bergerak di bidang sosial. Terus yang terakhir itu ada yang bergerak di bidang budaya. Nah, aku sendiri dapat di JARU Biasiswa Plus di bidang Biasiswa Pendidikan. Kan kebanyakan Biasiswa-Biasiswa luar negeri itu nggak fully funded ya. Nah, kalau ISMA ini, alhamdulillah dia fully funded. Jadi semua biaya itu bakal 100% dibayarin dari pemerintah. Nah, itu salah satu alasan kenapa aku mau ikut itu. Dan juga ISMA itu kan ada banyak pilihannya ya. Apa namanya, universitas-universitas di luar negeri ada banyak banget. Itu juga jadi salah satu kesempatan aku buat bisa milih mana yang paling baik, mana yang paling cocok buat aku. Kayak gitu sih kira-kira. Kenapa aku pilih JARU? Yang pertama karena dia tuh kasih benefit nggak cuma dari segi materi, tapi juga ada beberapa hal lain nih. Kayak misalnya pengembangan soft skill dan lain sebagainya. Kan di luar sana tuh banyak yang emang Biasiswa cuma kasih uang, istilahnya materi doang lah ya. Langsung udah nih, langsung selesai. Kita cuma butuh kewajiban ngirimin KRS dan lain sebagainya. Tapi di JARU ini kita punya banyak pilar-pilar lain yang dibangun. Misalnya kayak soft skill, terus ada hard skill-nya juga, terus ada ikatan alumni-nya itu sih yang kuat banget. Dan menurutku, ya kalau kita cuma sekedar cari relasi dan lain sebagainya, itu bakal dapet banget sih di JARU. Oke, sebenernya Isma tuh kayak SBM PTN sih ya. Jadi kayak kita milih dua universitas kan. Waktu itu aku pertama miliknya yang di Spanyol, namanya Universitat Pompeo Fabra Barcelona. Dan yang kedua itu University College Dublin di Irlandia. Nah, aku keterimanya di pilihan kedua. Nah, kalau syarat umumnya itu sebenernya harus mahasiswa S1 atau D4 yang pada saat mendaftar itu masih semester 4. Jadi, semua yang di angkatan 38 itu pasti berasal dari angkatan 2020. Nggak boleh angkatan 19 atau angkatan 21 itu nggak boleh. Terus yang kedua, ada persyaratan IPK. IPK-nya itu kalau nggak salah persyaratannya sekitar 3,2. Yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi, kita harus menyertakan surat tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Dan yang paling penting itu ada dari UNIF yang punya kerjasama sama JARU. Kayak misalnya, nah bersyukur banget ini UNS jadi salah satu yang punya relasi sama JARU atau punya kerjasama sama JARU. Kalau skor standar setauku tuh kalau IELTS 6, kalau Tufel itu 100 atau 80 ya, aku agak lupa. Tapi sekitaran segitu. Dan kalau Duolingo itu, itu beda-beda sih. Itu ada yang 110, 125, 130, kayak gitu-gitu. Kalau aku sendiri, kedapatnya 135 waktu itu. Yang pertama, kalau untuk pengembangan diri, itu JARU punya tiga kewajiban. Yang pertama itu ada karakter building. Karakter building itu kegiatan yang emang berfokus di pengembangan karakter atau bisa dikatakan fisik lah ya. Kayak semi-militer dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua itu ada namanya leadership development. Setelah kita digembleng secara fisik di karakter building, kita juga dapat yang istilahnya lebih komikir gitu loh. Leadership seorang pemimpin. Terus yang ketiga itu ada national building. Nah, kalau dari karakter building sama leadership development itu sendiri kan kita dibagi dalam beberapa page, tapi nggak bisa ketemu sama teman-teman semua gitu lah ya. Nah, di national building itu 540 orangnya ntar bakal ketemuin di satu tempat. Kalau nggak salah di Semarang sama Kudus. Nah, di situ nanti kita bakal dikenalin istilahnya produksi dari JARU itu industri. Kayak kundungan industri, terus kunjungan budaya juga di Kudus, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau beasiswa yang kayak didanai buat kuliah aku belum pernah sih sejujurnya. Tapi kalau beasiswa-beasiswa yang keluar negeri, aku juga udah pernah. Karena kan itu kayak ngimpi aku dari dulu ya. Jadi kayak aku udah mencoba buat ikut-ikut beasiswa. Waktu itu kayak coba yang kayak ke Turki, ke Amerika, ke apa namanya, soat Korea gitu-gitu. Tapi semuanya nggak ada yang lulus tuh. Nah, itu duka banget sih. Nggak ada sukanya ya. Tapi mungkin ada sukanya sih. Karena kan belajar dari kegagalan ya. Dari situ aku mulai kayak apa ya, ngerasa kayak, oke, pokoknya gimana pun hasilnya, pokoknya terus dilaluin aja, dilaluin aja pasti bakal ada jalan. Karena kan gimana pun juga, kalau kata orang kan, katanya usaha nggak membuah, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Jadi, yaudah, pokoknya aku coba aja terus, walaupun gagal kayak gitu. Dan pastinya dari kegagalan itu aku makin tahu kan diri aku kayak, salahnya aku di mana sih kalau lagi ikut tes-tes ini gitu loh, ikut seleksi ini tuh aku salahnya di mana. Jadi bisa terus nge-improve diri aku sendiri kayak gitu. Yang pertama, ada alasan material. Kita tuh di Jarum tuh dapet beasiswa 1 bulan 1 juta rupiah. Itu dari uang saku istilahnya. Nah, terus kalau dari yang pengembangan non-material itu, nah tadi yang aku kayak aku bilang, ada karakter building, ada leadership development, ada national building. Secara umum gitu sih. Oke, mungkin pertama buat yang material ya. Kan tadi aku udah mention juga, kalau misalkan Isma itu 100% didanai sama pemerintah. Nah, itu jadi kemarin itu aku semuanya secara material dapet. Dari uang kuliah, uang transport, terus juga bahkan uang bekal, uang makan, uang hidup, sama uang living, tempat tinggal, itu juga aku dikasih. Jadi, kalau secara material mungkin itu. Kalau secara non-material itu banyak banget sih. Jadi kayak dari pengalaman juga pasti bakal dapet banyak banget. Terus dapet teman baru, skill-skill, soft skill kayak misalkan public speaking, kayak gitu-gitu. Karena kan di sana kan aku pasti ngomong pakai bahasa Inggris kan. Nah, itu yang kayak dua kali gitu ibaratnya. Jadi kayak pas lagi tunjuk tangan, misalkan ngomong sama profesor, aku belajar akademiknya iya, maksudnya belajar kelajarannya iya, tapi belajar bahasa Inggris juga iya gitu. Jadi kayak double-double. Nah, itu mungkin soft skill yang bisa aku dapetin sih waktu di sana. Terus time management juga sama, karena kan di sana kita tinggal sendiri banget kan. Dan kayak, apalagi di Eropa, kayak 180 derajat berbeda dengan culture-culture yang wow gitu kan. Bukan toxic ya, maksudnya kayak beda banget sama yang kita rasain di sini gitu kan. Nah, itu aku berusaha buat bisa embrace. Jadi kayak pas nyampe sini, aku jadi lebih terbuka juga dengan orang-orang yang misalkan kayak punya value yang beda dari kita atau beda dari orang-orang Indonesia yang biasanya kayak gitu. Aku sendiri sebenernya udah aku katakan tadi enggak cuma ngambil, enggak cuma daftar dari jarumnya. Ada beberapa yang aku daftar, tapi yang aku ambil hikmahnya bisa dikatakan gitu. Yang pertama itu, selama kita memenuhi persyaratan yang diminta, daftar aja. Bahwanya kayak, enggak ada halangan deh. Misalnya nih udah, oke aku mahasiswa semester 4, IP ko di atas 3,2. Aku di unif yang emang bermitra sama program ini. Terus, aku punya pengalaman ini, ini, ini. Oke, aku bisa secara umum, aku bisa nih lolos nih. Oke, daftar dulu aja, enggak usah mikir terlalu banyak. Aku takut saingannya gimana, aku takut saingannya susah-susah, aku takut tesnya susah. Enggak usah mikir kayak gitu dulu sih kalau aku sih. Pokoknya, ambil aja semua kesempatan itu, coba aja semuanya, biar Tuhan yang nentukan hasilnya. do your best and let God do the rest. Itu sih. Hmm, motivasi ya. Oke, mungkin aku nggak bisa bikin motivasi sih. Cuman, kalau dari pengalaman aku, dulu itu aku ngerasa, yang namanya, keluar negeri itu mustahil. Apalagi keluar negeri dalam pakai beasiswa, buat keluar negeri pakai, maksudnya buat studi, bukan buat nyiburan kayak gitu-gitu. Dan tinggal selama kayak berbulan-bulan di luar negeri itu tuh mustahil banget buat aku. Karena aku ngerasa kayak, ya secara ekonomi juga kurang, secara background sosial juga kurang gitu loh. Jadi kayak, nggak mungkin gitu. Tapi pas udah keterima di ISMA, itu tuh pas nyampe sana, aku tuh ngerasa kayak, gila ternyata tuh semua possible ya. Ternyata tuh semua tuh mungkin gitu loh. Ternyata bener kata orang, nggak ada yang nggak mungkin. Nah itu sih mungkin buat teman-teman yang emang pengen ikut ISMA, kalau misalkan ngerasa kayak, ah, gue nggak mungkin kayaknya nggak bakal dapet ini. Kayaknya gue nggak mungkin bakal dapet itu. Itu tuh justru malah yang, itu yang nge-attract kita. Kadang kan kita nge-attract apa yang kita omongin gitu kan. Nah, ketika kita ngomong kayak, kayak gue nggak akan lolos deh. Itu yang bakal nge-attract diri kita. Jadi kayak, yaudah bakal dari awal tuh bakal ngerasanya kayak, yaudahlah ngapain gue, ibaratnya kayak ngapain gue ngasih effort banyak-banyak, akhirnya bakal gagal, kayak gitu-gitu kan. Jadi intinya kayak gitu sih. Apa namanya, positive thinking sama, jangan menyerah. Karena banyak juga teman-teman aku yang kayak, mereka tuh nyerah di tengah-tengah. Padahal mereka nggak tahu hasilnya bakal kayak apa gitu loh. Mungkin itu sih. Nah, menarik sekali bukan pembahasan kali ini? Kalian sudah mendapatkan informasi, pengalaman, dan tips and tricks dari Nana Sumber yang hebat-hebat banget loh. Aku, Queen Velia Aiko, sampai jumpa di program Kolej Slice selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.